Out of the Box membahas apapun yang Anda mau Bersama Awang Ajiwasita dan Om Bok Halo, kita ketemu lagi di Out of the Box membahas apapun yang Anda mau Sudah siap di sini Awang Ajiwasita bersama Om Bok Diskusi kita kali ini akan seputar polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan Ini menurut Om Bok gimana nih? Ya kemarin itu kan undang-undang KPK yang baru itu kan ada satu klausel bahwa pegawai KPK yang sekarang ada itu Statusnya menjadi di pegawai negeri kan Ya jadi yang dulu sebagai pegawai KPK yang independen Jadi induknya itu KPK Nah sekarang induknya menjadi negara Jadi statusnya menjadi ASN Nah ternyata di dalam proses pemindahan status dari pegawai KPK menuju ASN ini Dilakukan yang namanya tes wawasan kebangsaan Oke Nah ternyata dari hasil tes itu ada 75 yang tidak lolos Ya dari ribuan itu 75 tidak lolos ya Nah karena tidak lolos kan statusnya menjadi tidak menentu Ada yang ribut bahwa ini berarti dia tidak jadi diangkat ASN Ya terus ada yang ngomong oh ini masih ASN Ya karena syarat menjadi ASN itu bukan harus leles tes wawasan kebangsaan Ya jadi ini statusnya ya sepertinya digantung diambangkan Ya kemarin Presiden Jokowi telah memberikan satu speech ya bahwa bagi yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tadi itu Seharusnya adalah dibina kembali agar nanti bisa lolos tes jadi wawasan kebangsaan Kalau tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu kan orang awam kan ngertinya Itu mestinya mereka-mereka yang tidak lolos itu tidak mempunyai pemikiran-pemikiran yang bersifat menyatu dengan kebangsaan Nah kira-kira begitu kan dari judulnya itu ya Nah itu terus bukan berarti dia harus tidak menjadi pegawai negeri Ya karena memang pada saat 75 orang itu jadi pegawainya KPK kan juga sudah melalui tes-tes yang demikian beratnya ya Konon memang betul-betul berat ya baru bisa lolos menjadi pegawai KPK Nah untuk bisa bekerja di KPK itu kan yang dituntut paling besar itu kan integritasnya Ya jangan sampai orang yang sudah menjadi pegawai KPK tapi mentalnya itu mental mudah disuap Itu kan soal integritas Nah kalau menangani masalah-masalah korupsi ternyata yang bekerja untuk membasmi korupsi ini malah mudah disuap Ya nanti palah lembaga KPK ini menjadi lembaga cari duit untuk oknum-oknumnya KPK tadi itu Nah ini kan menjadi tidak cocok dengan tujuan dibentuknya KPK Ya jadi memang tes-tes yang dilakukan itu luar biasa beratnya Disamping kemampuannya untuk menganalisa masalah Juga mentalnya itu memang benar enggak lurus atau enggak Ya Nah karena KPK ini sudah hampir 20 tahun Undang-undang baru itu mengharuskan pegawai KPK menjadi ASN Nah kemungkinan apakah standar wawasan kebangsaannya itu berbeda antara ASN sama KPK Maka dilakukan lagi yang namanya tes wawasan kebangsaan Gitu kan Nah sebaliknya ini kepimpinan KPK kalau ditanya sama wartawan-wartawan itu Loh ini kan tidak ada syarat lulus tes wawasan kebangsaan baru bisa menjadi ASN Nah itu ternyata jawabannya Nah siapa yang mengatakan dia dipecat Dia tetap ASN Cuman posisinya dia karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan Maka untuk sementara mereka yang tidak lulus ini Tidak bisa lagi melanjutkan pekerjaan-pekerjaan yang sedang ditangani Jadi pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai itu harus diserahkan kepada atasannya langsung Nah istilahnya yang populer kalau di kalangan-kalangan militer itu kan non-job Non-job Statusnya masih pegawai tapi non-job Tapi tidak ngapa-ngapain juga ya Ya masalahnya kalau non-job itu bisa-bisa tidak ada mejanya Lah ini kan jadi susah ya Biasanya orang kalau ada pekerjaan Tapi harus datang absen ya Absen pagi datang jam 7 pulang sore jam 3 atau jam 4 atau jam 5 itu ya Itu terus di dalam ruangan atau di dalam kantornya itu tidak ada kerjaan Luntang-luntung begitu ya siapa yang kuat ya Apalagi 75 orang-orang yang tidak lulus tadi itu kan menurut kabar-kabarnya itu kan termasuk orang-orang yang kemarin-kemarin prestasinya tinggi di dalam menangkap koruptor-koruptor Ya orang-orang yang prestasinya tinggi seperti ini kan sangat dinamis Mana bisa suruh diem Ya masuk kantor absen diem Kemungkinan juga sekarang sudah tidak ada langganan koran lagi Ya nah itu terus suruh apa Eh luntang-luntung jajut memang tidak tahan Nah biasanya orang-orang yang dinamis Kalau disuruh nganggur tidak kuat Akhirnya dia daripada stres membuang waktu percuma ya lebih baik ngundurkan diri Misalnya seperti itu Nah kalau mereka nanti mengajukan pengunduran diri Ya mungkin masalah ini sudah tidak menjadi masalah lagi Karena orang yang bersangkutan mengundurkan diri kan haknya dia Iya ya Kalau tes wawasan kebangsaan hingga akhirnya 75 yang tidak lolos itu berarti pertanyaannya seperti apa saja tuh Ya itu pertanyaan dari tes wawasan kebangsaan ini kan ya sampai hari ini kok tidak ada bocoran-bocoran ya Tapi kalau ada SK apa, SK apa, macam-macam itu kok termasuk seperindik barang itu kan ada bocorannya itu ya Yang beredar di media sosial ya Apakah itu seperindik palsu atau tidak kita tidak mengerti Tetapi kenapa ada bocorannya Tapi ini mengenai pertanyaan-pertanyaan di dalam itu kok sepertinya tidak ada bocorannya ya Tapi tentang senting memang tes wawasan kebangsaan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang menjurus Kalau kita menjawab itu memang kelihatan bagaimana sikap kita Oke Ya kalau tidak salah misalnya ada pertanyaan Sekarang kan ada situasi di mana kenyataan adanya LGBT Oke Nah bagaimana pendapatmu dengan masalah LGBT ini Oke Nah ini kalau ada pertanyaan seperti itu Jawabannya gimana kan bisa ketahuan bahwa orang yang jawab ini pandangannya kayak apa Oke Ya juga di dalamnya ada bagaimana terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini Misalnya Ada lagi Kalau Anda sedang pacaran Apa yang Anda lakukan Wah misalnya itu ya Ini selentingan-selentingan belum tentu-betul ya Cuman diperkirakan kok ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut kepribadian dari yang suruh jawab itu Terus juga kemungkinan ada juga pertanyaannya Bagaimana Anda terhadap perkembangan Indonesia sekarang ini Nah itu kan memang pendapatan dari masing-masing yang harus ditulis kan Betul-betul Nah tinggal sekarang akan dinilai apakah pendapat-pendapatmu itu sesuai dengan garis besar negara kita Sekarang mungkin situasinya lagi mencegah terjadinya radikalisme Oke Nah pertanyaannya bagaimana pendapat kamu dengan adanya organisasi yang berkiblat ke agama tertentu yang dibubarkan Nah seperti itu Terus ada juga konon Apakah Anda bersedia melepas hijab yang sudah Anda kenakan Pertanyaan-pertanyaan ini kan banyak yang bersifat pribadi Betul-betul Nah memang kalau tes ingin mengetahui sifat-sifat dari seseorang Ya pola-pola pertanyaannya ya memang seperti itu Ya seperti orang kalau mau melamar pekerjaan di perusahaan swasta Toh juga ada pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu Agar yang memberi penilaian itu mengetahui bagaimana sifat-sifat yang melamar tadi Dan itu tidak bisa disalahkan Memang kepingin tahu ini yang jawab kayak apa sih sifatnya Tidak beda kalau kita mau melamar pekerjaan Atau melamar jadi tentara atau kepolisian Itu kan juga ada tes-tes yang sifatnya keperibadian ini Nah untuk hal ini memang Wajar-wajar Kalau orang kepingin tahu ya ini kan semacam tes psikologi Orang ini bagaimana ini Ya pandangan-pandangan pemikirannya bagaimana Oke Om Bob kita akan break dulu sebentar Dan kalau Anda punya komentar silahkan dikirim melalui whatsapp Ke nomor 0878 5590 7788 Anda pun bisa mengikuti Out of the Box versi singkat atau pendek Dalam program Underline Yang setiap hari disiarkan di radio kesayangan Anda ini Ikuti juga Youtube channel Om Bob Indonesia Kita akan segera kembali Kembali lagi di Out of the Box Membahas apapun yang Anda mau Awang Ajiwasita bersama Om Bob Sebelumnya tadi kita diskusikan tentang pertanyaan yang ada di tes wawasan kebangsaan di KPK Yang ternyata lebih banyak ke pertanyaan seputar keperibadian Nah kalau dapat pertanyaan yang kayak gini tuh Apa kita gak bisa bohong ya Om Bob? Ya bisa saja bohong Misalnya apakah Anda lebih suka warna hijau atau merah Dalam hati saya suka hijau Tapi saya jawab merah Kan bisa Ya tapi di pertanyaan-pertanyaan yang di lain-lain itu Kemungkinan ada pertanyaan yang menyangkut dengan merah hijau tadi Sehingga kalau kamu gak jujur Jadi jawabnya di bawah atau di atas tadi itu ada yang kaitannya dan ketahuan Kalau kamu gak jujur Ya itu bisa repot Oh ini berarti orang ini tidak jujur Tidak konsisten Istilahnya gitu kan Jadi orang yang kepingin lulus ya mesti jawabnya Biasanya jujur Supaya tidak kena dengan masalah kamu tidak jujur Kalau gak jujur kan udah gak bisa menangani masalah dengan benar Nah ini memang dilemah Nah sekarang caranya penilainya bagaimana kan jangan tahu ya Dewan penilai tadi itu Ya sebetulnya intinya kan Bukan disitulah ya Intinya kan kalau tidak lulus Apakah dia masih tetap jadi ASN gitu kan Nah sekarang sepertinya masih tetap Cuman on job Itu saja Nah 75 pegawai KPK yang diberhentikan Karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini Apakah nantinya tidak mengurangi kekuatan dari KPK? Ya disini mungkin istilahnya kalau ikut dengan KPK Kan mereka 75 itu bukan diberhentikan Statusnya masih pegawai Tetapi sudah tidak menangani masalah Atau kasus-kasus yang sedang ditangani Harus dikembalikan Diserahkan kepada atasan langsung Oke Nah kalau sekarang ini apakah KPKnya menjadi lemah atau tidak? Karena memang Di antara 75 yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tadi itu Memang ada yang lagi menangani kasus dan berprestasi menangkap kasus besar Termasuk menangkap Menteri Kelautan Termasuk yang menangkap Menteri Sosial kita kemarin itu Yang kemarin sempat terungkap di pengadilan kok rasanya koropsinya itu kurang lebih 100 triliun Nah ini kan termasuk mereka-mereka yang menangkap ini Yang menangani kasus ini Yang termasuk yang terpaksa harus berhenti Karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan Nah sekarang kalau pertanyaannya apakah dengan demikian nanti 75 orang yang tadi itu tidak menangani kasus-kasus seperti itu lagi Apakah KPK itu berarti menjadi macan ompong kan? Tidak bisa meneruskan urusan-urusan ini Nah jawabannya ya ini relatif ya Relatif Cuman kalau urusan-urusan yang sudah berjalan kurang lebih 5-6 bulan ini Terus kemudian yang menghandle atau yang menangani kasus ini adalah orang baru Ya otomatis kan sepertinya harus dimulai dari awal Kronologisnya diurut-urutkan Diselidiki lagi macam-macam Baru sampai taraf-taraf yang seperti sekarang Nah ini pasti take time kan Tidak bisa langsung Pasti pakan waktu banyak Kemungkinan petugas baru ini Merasa kurang yakin dengan saksinya Apa barang buktinya Sehingga dia harus meneliti lagi agar supaya Jangan sampai nanti diserahkan ke pihak kejaksaan Ditolak Kurang lengkap Kurang lengkap kan tidak bisa Ini kelemahannya disitu Mengenai nanti hasilnya Kalau 75 orang itu tidak menangani masalah seperti ini Apakah KPK itu menjadi ompong atau tidak Ya nanti sejarah yang akan membuktikan Kita lihat saja Nanti apakah ada sesuatu yang begitu-begitu Nah kita tunggu saja nanti hasilnya gimana Ada rumor yang beredar nih Bob Bahwasannya Presiden Jokowi juga terlibat disini Ya memang kemarin kita sempat membaca Bahwa ada sebagian orang yang Sepertinya itu menduga-duga Kenapa kok KPK bisa seperti ini Tentunya Presiden sebagai orang nomor satu Terlibat dong dengan masalah ini gitu kan Nah sekarang pertanyaan kita adalah Artinya terlibat itu apa gitu kan Kalau kita lihat sejarahnya undang-undang baru Untuk KPK ini Kan waktu itu memang Sidang paripurnanya DPR itu kan dilakukan secepat kilat Ya Sepertinya kalau pakai istilah pribahasa itu Secepat membalik tangan Ya yang dari RUU Tiba-tiba menjadi UU Konon itu isunya Pada saat dilakukan sidang paripurna Ternyata jumlah suara yang hadir itu Dipertanyakan atau bisa diperdebatkan Apakah korum atau tidak Ya karena Kalau melihat daftar absennya itu korum Ya kalau nggak salah syaratnya itu harus Satu plus dua per tiga atau apa gitu ya Atau dua per tiga plus satu dari yang hadir gitu Pokoknya korum Tapi Kalau dari fisiknya Orang-orangnya kok kurang Tapi absensinya Bener Oke Ini yang debatable Tetapi akhirnya sama DPR dianggap ini korum Maka Terus ini diserahkan kepada Presiden Sebagai pimpinan eksekutif Untuk ditandatangani Seperti kita ketahui Presiden kan tidak tandatangan Tapi undang-undang itu menyebutkan Kalau sebuah rancangan undang-undang Dan disahkan menjadi undang-undang oleh DPR Tentunya melalui rapat paripurna yang tadi itu Maka dalam tempo 30 hari Kalau presiden kita ini tidak menandatangani Apapun alasannya Oke Maka secara otomatis undang-undang tadi sah menjadi undang-undang Nah sekarang kalau presiden itu tidak menandatangani Dan ini menjadi sah Karena sudah lebih dari 30 hari diserahkannya kepada presiden Nah tentunya semua bisa mempunyai pikiran yang berbeda-beda Ada apa ini gitu kan Nah kenyataannya pada saat Ada banyak demo-demo Dari orang-orang yang menentang undang-undang baru KPK tadi itu Kan akhirnya bisa diredam demonstrasinya Dengan memberikan peluang bahwa Kan demo bukan satu-satunya jalan Untuk menggagalkan undang-undang ini Toh ini sudah disahkan sama DPR Masih ada satu jalan yang namanya melalui mahkamah konstitusi Yaitu judicial review Dan ini bisa saja dilakukan Kalau ada pengaduan Maka ada pengaduan yang dilakukan kepada Mahkamah konstitusi Ada beberapa pihak Yang meminta agar undang-undang tersebut dibatalkan Tapi ternyata Kemarin itu kan Permohonan pembatalan undang-undang ini kan Tidak diterima Artinya tetap berlaku Walaupun di dalam sidang mahkamah konstitusi itu Ada salah satu yang namanya Tidak cocok dengan pendapat yang lain Tapi yang cocok itu lebih banyak dari yang tidak cocok Yang tidak cocok ada satu orang Kalau tidak salah itu namanya Hakimnya itu Adams Itu istilahnya corok kerennya hukum itu kan Dissenting opinion Ada salah satu hakim yang Tidak cocok dengan pendapat hakim yang lain Ya jadi ini kan putusannya tidak bulat Hakim Adams ini mengatakan bahwa Dari segi formilnya itu kan Tadi itu Ya jumlah yang hadir itu kok Rasanya kok Ada sesuatu ya Terus juga Mengapa putusan yang demikian pentingnya Kok diselesaikan dalam waktu yang singkat sekali Ini ada apa Ya Nah juga Ini menjadi bahan pertanyaan dari Banyak masyarakat Iya ya Kok seperti itu ya Biasanya itu DPR itu kan Kalau ngambil putusan RUU jadi undang-undang itu kan lama sekali Debatnya banyak Tapi ini kok begitu cepat Secepat kilat Kalau pakai istilah kantor pos itu kan kilat khusus gitu ya Kok bisa cepat banget gitu Itu memang menjadi pertanyaan Om Bob kita akan break dulu sebentar Ingat kalau Anda mau kirim komentar Silahkan kirim WhatsApp 0878-5590-7788 Jangan Anda lewatkan Out of the box versi singkat atau pendek Dalam program Underline Yang disiarkan di radio kesayangan Anda ini setiap hari Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia Kita akan kembali sesaat lagi Terima kasih Anda masih bersama Awang Ajiwasita dan Om Bob Kita masih di out of the box Membahas apapun yang Anda mau Kita lanjutkan diskusi kita seputar polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan 75 pegawai KPK yang harus menyerahkan pekerjaannya dia kepada Atas hanya langsung Itu memang semua orang terus bertanya-tanya Apakah memang Presiden Jokowi ini tidak ikut-ikut Ini kan artinya opini atau image situasi yang seperti ini Maka masing-masing orang mempunyai opini yang beda-beda Jadi ada yang mengatakan ini mestinya Presiden ya ikut cawe-cawe Kalau tidak masa pemimpin KPK itu berani Melakukan sesuatu yang rasanya itu kok ada masyarakat yang menentang Ya apa berani dia mengambil keputusan ini Tentunya ini mungkin dalam bahasa orang awamnya itu Mungkin ini ada deckingnya Ya gitu kan Nah siapa? Apa orang nomor satu di Indonesia ini? Gitu kan? Nah itu yang tidak bisa disalahkan orang kalau punya pendapat seperti itu Tapi dengan kemarin Presiden Jokowi yang mengatakan Bahwa pegawai KPK itu tidak bisa diberhentikan Karena statusnya menjadi pegawai negeri Atau istilahnya itu menjadi ASN Ya mestinya 75 yang tidak lulus itu ya bukan dibinasakan Tapi harus dibina Nah ini kan memberi lampu hijau Kepada 75 orang tadi yang tidak lolos tes itu Nah sekarang yang punya opini bahwa ini Presiden Jokowi ikut-ikut dengan masalah ini kan menjadi terpatahkan Yang benar yang mana ini Nah memang masalah KPK ini kan Memang sesuatu yang misterius ya Dulu waktu KPK Undang-undang baru ini sedang rame di DPR Banyak lembaga-lembaga swasta Ataupun yang Tokoh-tokoh senior kita Termasuk A61 guru besar Universitas Negeri di Indonesia ini Itu mengatakan bahwa Undang-undang KPK Yang baru ini melemahkan KPK Tetapi Ada anggota-anggota yang terhormat dari DPR kita Yang ngotot mengatakan bahwa Ini tidak melemahkan Tapi menguatkan Ya sampai hari ini masih orang masih bingung Antara menguatkan dan melemahkan ini kok Nggak selesai-selesai Ya mana yang akalnya sehat Mana yang akalnya kurang sehat Atau mananya akalnya tidak sehat Ini sekarang semua masyarakat jadi bingung Saya jadi ingat ada ceritaan dulu Ada seorang raja Dan ada patih Ya kan Nah patihnya ini kurang baik Sifatnya Ya patihnya ini mempunyai agenda-agenda tertentu Untuk menjatuhkan rajanya Karena diharapkan kalau rajanya jatuh Mungkin yang jadi penggantinya itu dia Atau orangnya dia gitu kan Oke oke Nah maka pada satu saat dia mendatangkan Seekor kijang Terus dia ngomong dengan rajanya Ini sekarang ada kuda yang istimewa Si rajanya itu mengatakan Loh itu bukan kuda Itu kijang Kijang itu kidang ya Seperti yang ada di istana Bogor itu kan banyak kijang ya Banyak kidang itu kijang itu binatang kijang itu Nah terus rajanya bilang Masa ini kuda gitu kan Ini kijang Lah sang patihnya gak terima nih Para menteri-menteri dipanggilin satu-satu Masuk ya Nah ini si patih tadi ini terkenal sekali kalau dia kejam gitu ya Oke Tapi rajanya gak tau dipikir dia orang baik gitu Satu-satu menterinya dipanggil Hei pak menteri Coba sebutin sama baginda raja Ini kidang apa kuda? Jawabannya apa? Kuda Baginda itu menteri kita salah satu mengatakan itu kuda Bukan kidang Baginda nyebutnya adalah kidang Kita coba lagi menteri yang lain Panggil menteri yang lain Menteri kedua Hei menteri sebutin Ini kidang apa kuda? Nah karena yang manggil patihnya ini gak takut ya Ngomongnya apa? Itu kuda Sampai menteri ke-11 atau ke-12 itu semua ngomongnya kuda semua Terus panggilan itu diselesaikan rajanya yang bingung Loh kok aneh ya? Ini kidang kok dikatakan kuda? Pengetahuan saya ini adalah kidang Tapi kok semua orang bilang Kuda Termasuk pembantu saya yang paling saya suka ini gitu kan Akhirnya rajanya bingung Dia nganggap dirinya sudah menjadi gila Akhirnya ceritanya Sang baginda ini lebih baik ngunjurkan diri Naik ke gunung Membaktikan dirinya sebagai pertapa Karena dia tidak mengerti Kenapa Kidang kok bisa menjadi kuda Bentuknya kidang tapi namanya kuda Oke Ini ceritaan ini Nah gak tau apakah ini urusan KPK itu seperti ini ya Kita mikir sendiri lah ya Gak usah dilebatkan orang lain Pikirlah sendiri Ini ceritaan zaman kuno itu kan Kadang-kadang itu ya Ada betulnya ya Seperti itu kan Kitabnya Joyoboyo Betul? Oke Nah itu kan juga Besok yang mimpin Indonesia itu Ini, ini, ini Ini kan ini Ramalan-ramalan Ramalan 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 Kita Break dulu sebentar ya Om Bob Sambil Awang ingatkan Kalau Anda punya komentar Silahkan dikirim Ke nomor WhatsApp 0878 559 07788 Anda pun bisa mengikuti Out of the box Versi singkat atau pendek Dalam program Underline Yang setiap hari Disiarkan di radio Kesayangan Anda ini Ikuti juga Youtube channel Om Bob Indonesia Kita akan kembali Sesaat lagi Anda masih mendengarkan Out of the box Membahas apapun Yang Anda mau Awang Ajiwasita Bersama Om Bob Kita masih mendiskusikan Tentang Polemik 75 Pegawai KPK Yang tidak lolos Tes wawasan Kebangsaan Tapi sebenarnya KPK Komisi Pemberantasan Korupsi Ini seharusnya Seperti apa sih Om Bob Ya Kalau Sekarang kan Dari Sejak Setahun dua tahun Yang Kepungkur Itu kan Ada satu Polemik Mana yang lebih penting Penindakan Atau Pencegahan Kalau KPK Yang sesuai dengan Undang-Undang yang lama Itu kan Tindakan Tindakan Itu seolah-olah Mementingkan Penindakan Ya Yang namanya OTT Itu Terjadi hampir tiap bulan Dan yang kena banyak Ada tokoh-tokoh Dari Perlemen Ada tokoh-tokoh Dari Kepala Daerah Ada tokoh-tokoh Dari Partai Yang gede-gede Ya Kasusnya banyak sekali Ada yang penggelapan Bantuan Ada yang Suap-menyuap Impor sapi Misalnya Ya Itu semua Variasi ada Jual-beli Jabatan Juga ada Ya Dan penangkapan itu Selalu menjadi Berita-berita utama Di media-media Masa Baik media Konvensional Maupun media New media Sosmet itu Ya Nah Ini kan Menimbulkan Banyak sekali Ketakutan Ketakutan Dari Para koruptor Atau calon koruptor Ya Nah juga Waktu itu Orang yang disidang itu Kalau naik banding Ingat Bahwa dulu Yang ada di Mahkamah Agung Itu salah satu Ada Hakim yang dihormati Oleh seluruh Masyarakat Indonesia Yang sekarang Sudah Meninggalkan kita Yaitu Almarhum Hakim Artijo Itu semua Ditakutin Yang didok Sepuluh tahun Naik banding Sama hakim Kita ini Doknya Tujuh belas tahun Jadi Setiap yang naik banding Putusannya Mesti lebih berat Ya sehingga Orang yang sudah Didok Di pengadilan Tingkat pertama Tidak berani Naik banding Dia mesti lihat Si hakimnya siapa Ya Kenyataan Begitu Hakim Artijo ini Sudah pensiun Lah Kan muncul lagi Permohonan-permohonan Naik banding Naik banding Yang sudah naik banding Kalah itu Minta PK Peninjauan kembali Sehingga memang terjadi Korting-korting-korting Jadi jumlah hukuman Ya Nah waktu itu Banyak yang takut Kalau korupsi Nah gak ngerti Tiba-tiba muncul Yang penting itu Kan pencegahan Kalau pencegahan Itu kan korupsi Belum terjadi kan Karena sudah bisa Dicegah Berarti negara Tidak dirugikan Tapi kalau penindakan Itu kan Duitnya sudah Dikorupsi Negara menangkap Koruptor Tapi rugi Karena uangnya Gak kembali Karena undang-undang Soal penyitaan Harta Kekayaan Dari koruptor Itu kan belum ada Jadi putusannya Hakim itu kan Masih dianggap Dia itu Dipercayakan Subjektivitas Dari masing-masing Hakim Menjadi Objektif Ya jadi Sangat tergantung Dari Subjektivitasnya Hakim Jadi kan Negara ruginya Pakai rupiah Atau US dollar Itu rugi Orangnya ditangkap Tapi negara rugi Lebih baik Pencegahan Kalau pencegahan Kan uangnya Belum dikorupsi Jadi Otomatis Yang baik Adalah pencegahan Nah ini Juga rameh Polemiknya Mana yang lebih penting Pencegahan Atau Penindakan Wah Itu ya seperti Terita tadi Ini kijang Apa Kuda Orang jadi Bingung Iya Pencegahan Itu baik Tapi kalau Pencegahannya Baik Saya tidak akan Korupsi Sumpah jabatan Betul Tidak mementingkan Kementingan pribadi Ya Tapi dia korupsi Kan tidak ditangkap Namanya Pencegahan Cuman dicegah Tapi dia tidak Jalanin pencegahan Tadi itu malah Korupsi Ya tidak Ketangkap Uangnya juga hilang Jadi yang korupsi Makin banyak orang Ingin Menduduki Posisi-posisi penting Supaya bisa korupsi Kalau sudah bisa korupsi Tujuh turunan Tidak habis Ya kan Jadi mana yang lebih penting Nah sekarang Pertanyaan ini Dikembalikan Kepada masyarakat You mau milih Kidang Atau mau milih Kuda Ya tak Coba yang mana Ya kalau Dari orang-orang Yang biasa-biasa Yang menganggapnya Yang paling penting Itu penindakan Contohnya Sudah banyak Ya di Singapura Teroris Begitu ketahuan Dia sudah Dicurigai teroris Itu sudah Langsung dihukum Langsung You bayangin You berani di Singapura Bawa Pistul-pistulan Pistul mainan Ditangkap You harus lapor Saya membawa Mainan pistol Kalau udah Tanyain Kenapa You membawa Mainan pistol Saya koleksi Pak Oke gak boleh Di negara kita Gak boleh punya Koleksi seperti ini Gak boleh Ya kalau ketahuan You gak lapor Tangkep Bahwa you Dicurigai sebagai teroris Karena Kanada tuh Perampok-perampok itu Kan juga sering Menodongkan Pake pistol-pistulan kan Orang biasa kan Gak tau Kalau itu pistol-pistulan Ternyata Buat ngerampok Buat jadi teroris Ya di Tiongkok Sana paling terkenal Ya kemarin Kalau melihat Ada yang viral itu Korotor-korotor Kalau dihukum mati Dilaksanakan dengan penuh Kesadaran Ya Masing-masing Personil Pesakitan itu Dihukum tembak mati Dari belakang Ya Satu Penembak Menembak mati Satu Pesakitan Jadi kalau ada sepuluh Sepuluh Dijajar-jajar gitu Penembaknya juga sepuluh Satu orang satu Kenanya kepalanya Dari belakang Jadi tidak dihadapkan Tapi di belakang Dibacakan putusannya Sekarang harus Hukum mati Tembak belakangnya Begitu ditembak Mati kan Karena yang ditembak Bukan jantungnya Tapi otaknya Otak dari belakang itu Tak Duar Jatuh Diangkut Masuk rumah sakit Diambil jantungnya Diambil ginjilnya Untuk transpalasi Orang-orang yang butuh Lah Itu dipublikasikan Calon-calon koruptor Menjadi takut Untuk dikoropsi Tapi kalau disini kan enggak Penuh dengan Peri kemanusiaan Ya Kalau mau menghukum Mati Tembak itu kan Ada sepuluh Juru tembaknya Yang disi peluru Cuman satu Dan yang ditembak Jantungnya Karena biar matinya Kena Terus mati Gak sakit Tapi kalau Dibak kepalanya Kan sakit Kira-kira gitu kan Ya kita juga Belum pernah nyoba Dibak kepalanya Ya kan Nah ini bedanya Jadi penindakan Atau pencegahan Nah ini Ya sekarang Urutan Koruptor Di Indonesia itu Mungkin kan Masih di bawah Urutan mungkin Di bawah Seratus lah ya Seratus berapa gitu ya Tapi kalau di Singapur Lebih sedikit Di Tiongkok Juga lebih sedikit Ya jadi inilah Yang harusnya menjadi Pemikiran-pemikiran Dan ini dibutuhkan Political will Ya jadi Jangan sampai ada Pejabat kita Yang mempunyai Kepentingan pribadi Dengan masalah hukum ini Ya kalau sepanjang Masih ada Conflik of interest Antara pejabat Dan Lembaga-lembaga Yang menangan ini ya Urusan korupsi ini ya Gak akan selesai-selesai Ya Kapan kita mau Mengejar negara yang lain Kalau ini aja Gak bisa selesai Ya jadi Memang disini Diperlukan Satu Ketegasan Antara Keseimbangan Ketertiban Dan Hak asasi manusia Kalau kita berat Kepada Hak asasi manusia Maka Ya Yang bukan Berbau Hak asasi manusia Akan menjadi kalah Ya Hukuman Dikasih Termisi Hukuman Di dalam penjara Boleh pasang AC Boleh punya salon rambut Ya Boleh jalan-jalan Ya Makan di restoran enak Misalnya Begitu ya Ini ham kan Kasian Dia manusia Kan punya hak Untuk makan enak Misalnya begitu ya Ya jadinya seperti ini Begitu aja kok repot kan Oke Dan sampai disini episode kita kali ini Kalau Anda punya komentar tentang apapun juga Silahkan dikirim melalui WhatsApp Ke nomor 0878 5590 7788 Anda pun bisa mengikuti out of the box versi singkat atau pendek Dalam program Underline Yang disiarkan setiap hari di radio kesayangan Anda ini Ikuti juga YouTube channel Om Bob Indonesia Sampai ketemu di episode selanjutnya Awang Ajiwasita bersama Om Bob Tentunya di out of the box Membahas apapun yang Anda mau Out of the box Membahas apapun yang Anda mau